Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di WowFigure. Hari ini kita akan membahas hewan yang sama hebatnya dengan Megalodon. Megalodon merupakan hiu raksasa yang panjangnya sekitar 4 sampai 18 meter. Giginya berbentuk runcing dan berdiameter 120 mm. Hiu raksasa ini diperkirakan hiup sekitar 2,8 sampai 1,5 juta tahun yang lalu. Hebatnya, kekuatan gigi Megalodon dapat menghancurkan cangkang penyu dengan mudahnya. Dikatakan bahwa ikan hiju Megalodon adalah pemangsa terbaik yang pernah ada. Didukung oleh kekuatan, kecepatan, dan gigitan yang luar biasa. Apa jadinya jika 70 juta tahun yang lalu ternyata ada hewan air yang mungkin lebih ganas daripada Megalodon? Ia adalah Mosasaurus. Mosasaurus adalah jenis Mosaur atau kadal air karnivora yang menyerupai buaya bersirip. Mosasaurus memiliki rahang besar yang memanjang. Jenus ini hidup pada era Mestritian dan dalam periode Kretaceus. Sekitar 70 sampai 65 juta tahun yang lalu. Pertama, Anda perlu memahami siapa yang lebih berat, Megalodon atau Mosasaurus. Menganalisis fosil, para ilmuwan menyimpulkan bahwa reptili bisa mencapai 35 meter. Sendakan panjang ikan hiju hampir tidak melebihi 18 meter. Jadi, Mosasaurus memiliki keunggulan yang berbeda. Jika secara teori memungkinkan Mosasaurus memiliki kesempatan untuk bertarung dengan Megalodon, sifat-sifat perilaku akan sangat penting. Tentu saja para ilmuwan tidak memiliki kesempatan untuk mengamati reptili ini di lingkungan alami mereka. Namun ilmuwan mengambil kesimpulan bahwa Mosasaurus jauh lebih agresif daripada Megalodon. Alasannya karena beberapa hewan reptil selalu berani memangsa hewan yang lebih besar dari ukuran tubuhnya. Misalnya, komoda yang berani memangsa seekor kerbau. Tapi hal ini tidak pernah terjadi pada kasus hiu pemangsa. Seluruh spesies Mosasaurus tentu adalah hewan karnifora. Menu makanan utama mereka adalah ikan. Tapi temuan fosil menunjukkan bahwa mereka juga memangsa penyu, burung, hiu, bahkan memangsa seurus yang lain. Mosasaurus memiliki deretan gigi yang berbentuk kerucuk. Tapi giginya ini tidak memiliki tepi untuk memotong seperti ikan hiu. Cara memangsanya diperkirakan seperti bular. Mosasaurus menggunakan giginya bukan untuk memotong tubuh mangsanya, melainkan hanya untuk menangkap dan menahan mangsanya sebelum ditelan. Karena merupakan pemakan segala, Mosasaurus adalah salah satu jenis reptil laut purba yang paling sukses. Fosil mereka ditemukan hampir di seluruh bagian dunia, termasuk Antartika. Bahkan ada jenis Mosasaurus yang hidup di air tawar. Misalnya fosil yang ditemukan di Hungaria dan juga Afrika. Jadi, apakah Megalodon akan menang melawan seseurus? Ilmu pengetahuan tidak dapat memberikan jawaban yang jelas. Tetapi probabilitas bahwa seekor reptil menang cukup tinggi dibandingkan dengan seekor ikan hiu. Terima kasih telah menonton!